Hai bismillahirrohmanirrohim di video kali ini jalan SN akan bagikan cara terbaru transfer ke bank lain menggunakan metode VPS mohon maaf sekali karena video kemarin itu salah pengertian ya saya pikir transfer ke bank lain itu hanya bisa menggunakan nomor HP dan email tapi ternyata bisa juga menggunakan nomor kening nah disini saya akan klarifikasi jadi silahkan simak video ini sampai selesai jangan di-skip supaya tidak gagal paham jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum Oke jika sudah langsung saja kita ke videonya let's go Oke jadi langsung saja setelah login ke akun bremo nya kita masuk ke menu transfer kemudian kita klik tambah penerima baru nah disini ada dua cara adalah transfer ke bank lain menggunakan metode VPS pertama menggunakan nomor kening dan yang kedua yaitu menggunakan kontak VPS tapi menggunakan kontak VPS ini kita harus pastikan orang yang ingin kita tuju untuk transfer sudah mendaftarkan antara nomor HP atau email yang terdaftar pada rekeningnya metode jika tidak kita tidak bisa transfer ke orang tersebut jadi transfer menggunakan kontak VPS ini agak sedikit ribet sebaiknya kita gunakan transfer biasa yaitu menggunakan nomor kening untuk caranya kita kembalikan saja tahap ini kemudian kita ulangi disini kita pilih nomor kening setelah itu kita tinggal pilih bank tujuan transfer kita ya nama banknya kemudian kita langsung saja masukkan nomor kening tujuannya Oke jika sudah klik lanjutkan maka nanti akan muncul nama serta nomor kening orang yang kita tuju untuk transfer nah disini ada pilihan metode transfernya jadi disini kita bisa merubah metode transfer kita menggunakan metode VPS nah untuk limit transfer menggunakan metode VPS sama seperti sebelumnya ya maksimal 250 juta dan untuk biaya adminnya itu hanya 2500 sedangkan 2 jam operasionalnya yaitu 24 jam 7 hari ya tidak ada liburnya Oke kemudian untuk transfer online seperti biasa ya maksimal 25 juta diaya admin 6500 sedangkan untuk jam operasionalnya sama ya 24 jam 7 hari Oke sedangkan untuk transfer RTGS sama seperti sebelumnya 150 juta dan hanya bisa digunakan transaksi pada jam operasional saja atau jam kerja di hari libur itu tidak bisa jadi kita pilih saja metode VPS di bagian sini setelah itu kita tinggal masukkan nominal yang ingin kita transfer jika sudah catetannya bisa diisi bisa dikosongkan kemudian jika temen-temen ingin simpan nomor rekening tujuan transfernya ini temen-temen bisa aktifkan tambah ke daftar simpan Oke jika tidak juga temen-temen tidak perlu mengaktifkannya langsung saja klik lanjutkan Oke kemudian temen-temen pastikan nomor rekening tujuannya benar dan juga nominal yang ingin temen-temen transfer benar jika sudah klik konfirmasi masukkan pin transaksi BRIMO nya Oke disini transfer kita sudah berhasil kita tinggal kirim bukti transfer kita ini ke orang yang kita tuju untuk transfer jadi itulah tadi ya cara melakukan transfer ke bank lain menggunakan metode VPS yang bisa jalan SN bagikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum serta nyalakan lonceng notifikasinya bagi temen-temenku yang tidak ingin ketinggalan video terbaru lainnya dari channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati